Teman-teman Liputan 6, seakan tidak ada habisnya nih ya, konflik Timur Tengah sudah mau 1 tahun. Dari tahun lalu 7 Oktober 2023 dan sekarang 25 September, artinya kurang dari 2 minggu, konflik Israel-Palestina bukannya semakin mengerucut atau menemukan titik temu, sekarang konfliknya sudah semakin meluas, bukan hanya di Palestina saja, namun juga sudah sampai ke Libanon karena keterlibatan Hisbulov di sini. Kami akan coba update kepada teman-teman Liputan 6, apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah. Pada minggu dini hari, teman-teman, Hispulov meluncurkan sejumlah roket, ada kurang lebih 300 roket yang diluncurkan ke Israel, sebenarnya beberapa di antara ini telah mendarat ke kota Haifa, dan pada saat peluncuran roket-roket tersebut, Iron Dome Israel ini kemudian mencoba untuk menangkis roket-roket yang masuk ke wilayah Israel. Namun, tampaknya memang ada sejumlah roket yang tidak berhasil untuk dihalau, kemudian jatuh ke kota Haifa. Sirir ini dinyalakan di seluruh Israel Utara, ini artinya ada serangan udara yang masuk ke Israel, dan tentunya menjadi perhatian bagi Israel terkait dengan apa yang sudah dilakukan pekan lalu, yang membuat sebelum mungkin merespons dengan mulai meluncurkan sejumlah roket, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Serangan ini juga menjadi serangan terjauh yang pernah dilakukan oleh Hezbollah ke Israel sejak perang di antara keduanya pada bulan Oktober 2023 lalu. Hezbollah sendiri mengatakan akan terus menyerang Israel apabila belum ada usaha ataupun upaya gencatan senjata terjadi di Gaza. Sebelumnya teman-teman, Hezbollah kenapa menyerang Israel? Karena Israel juga pada Jumat pekan lalu ini menyerang Lebanon, tepatnya di kota Beirut, yang sampai menewaskan komandan senior Hezbollah Ibrahim Akhil. Ini adalah respons yang selalu dilakukan oleh pihak Hezbollah apabila Israel menyerang. Memang kalau kita lihat dari rangkatan peristiwa, penyerangan-penyerangan dilakukan itu bertahap, mulai dari mengirimkan drone, kemudian pada full scale sampai saat ini hingga ratusan roket yang diluncurkan. Merespon serangan Hezbollah, Israel kemudian meluncurkan serangan ke Lebanon Selatan dan Lebanon Timur di mana ada 400 orang tewas termasuk lebih dari 60 anak-anak dan wanita meninggal dunia. Militar Israel mengatakan bahwa mereka telah menyerang lebih dari 1.600 target yang sudah ditentukan karena terkait dengan lokasi senjata Hezbollah. Militar Israel juga mengingatkan kepada warga Lebanon untuk segera mengevakuasi diri dan mengungsi ke tempat-tempat yang diklaim sebagai tempat persenjataan Hezbollah. Serangan udara tersebut memicu pertemuan darurat di kabinet Lebanon dan juga peringatan dari PBB. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat berupaya dengan keras untuk merendahkan ketegangan di antara keduanya dan juga di konflik Timur Tengah. Sementara itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres memperingatkan pemimpin-pemimpin di dunia bahwa saat ini Lebanon berada di ambang kehancuran. Sementara itu teman-teman Presiden Iran Mas Yudhezhezkyan dalam sidang majelis umum PBB juga menyampaikan apa yang menjadi kerisawannya. Yang mengatakan pada Selasa 24 September 2024 waktu setempat di New York bahwa sekutunya Hezbollah tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Yang meminta komunitas internasional untuk tidak membiarkan Lebanon berakhir seperti Gaza. Inilah respons-respons yang dikeluarkan oleh sejumlah negara-negara di dunia.